Saya Robi Maulana Zulkarnain, selaku Ketua Umum Paguyuban Sundawani Wirabwana, sebuah organisasi yang berbasis budaya. Adakah di luar sana negeri lain yang secantik negeri kita selain Indonesia? Negeri yang memiliki tanah subur yang telah diperjuangkan oleh para leluhur. Negeri dengan pegunungan yang saling berdampingan, air yang tersenyum bening, pohon, rumput, dan alang-alang yang saling berjabat erat, angin sejuk yang menghemus menyegarkan jiwa, negeri yang memiliki matahari yang tak menyengat, negeri dengan grimis serta pelangi yang penuh dengan inspirasi. Adakah negeri lain yang memiliki kekayaan budaya seperti negeri ini? Negeri yang dikaruniai oleh sang pencipta dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Betapa sayangnya sang pencipta terhadap negeri ini. Kita adalah bangsa yang pernah dikenal dengan keramah tamahannya, tapi kini telah berubah menjadi bangsa yang mudah marah, tanpa arah, tanpa menyentuh akar masalah. Bangsa yang dulu saling berjabat erat, kini menjadi bangsa yang saling hujat dan berdebat dengan saudara sejawat. Apa yang salah dengan akal kita? Apa yang menutupi nurani ini? Kemanakah moral yang selama ini dijaga dengan sakral? Apanya yang salah? Masih pantaskah kita menyebut bahwa kita adalah bangsa yang terhormat, sementara mereka tertawa terbahak-bahak, karena kita semakin sesak dan terdesak hingga habis tanah yang berpetak-petak. Mari satukan tekad bahwa kehormatan bangsa ini harus dijaga dengan ketat. Pak Rizal, saya sering melihat beliau di televisi, saya rasa bahwa beliau adalah seorang tokoh pribadi yang humble, ramah, tapi juga tegas dan berwawasan cukup kuat, berprinsip, dan sangat mencintai NKRI.